Terima kasih. Bapak namanya siapa? Bapak usianya berapa? Bapak orang mana? Alamatnya di mana? Sukunya apa? Jawa atau suku yang lain? Tanggal lahirnya kapan? Kemudian kita siapa Bapak tersebut? Jadi Bapak namanya siapa? Berikut saya akan melakukan penulisan spirometri atau disebut sebagai tes faal paru. Bapak siapa? Berikut saya akan melakukan penulisan spirometri untuk mengukur volume paru dan kekuatan penampasan Bapak. Sebelum melakukan penulisan ini saya akan melakukan persiapan kepada Bapak dan kekuatan penulisan. Kemudian kita perlu menulis tanggal tes, yaitu tanggal sekarang, yaitu tanggal pemirsaan. Biasanya pada alat otomatis akan mencatat tanggal tes saat ini. Kita jelaskan kepada pasien tentang definisi tes spirometri. Tes spirometri adalah pemirsaan objektif untuk menilai fungsi paru Bapak. Tujuan dari tes spirometri ini adalah menilai status faal paru untuk mengetahui apakah seseorang menderita penyakit adanya obstruksi, restriksi, atau campuran, atau bahkan pemeriksaan hasilnya normal. Sebelum pemeriksaan, kita perlu melakukan persiapan alat. Tiap alat memiliki cirinya sendiri-sendiri. Spirometri tentu saja perlu dikalibrasi. Ada alat yang perlu dikalibrasi satu kali tiap minggu dengan kalibrator 3 liter. Kemudian, modpiece. Ini setiap orang, satu pasien, satu modpiece. Yang ini sifatnya disposable. Setelah dipakai, harus dibuang. Kita beri taruh ke meja, langsung dibuang ke tempat sampah. Pasien diberikan satu modpiece. Kita sebagai pemeriksa juga memakai modpiece sebagai contoh nantinya. Terus kemudian, penjepit hidung, masklip. Kemudian kita cek, kertas print out. Apakah sudah tersedia. Kemudian sumber listrik atau menggunakan baterai. Kita lihat nanti di layar apakah sudah on, sudah nyala. Setelah itu, kita masukkan data pasien. Nomor reka medis kalau ada, kemudian nama pasien, tanggal lahirnya, berat badan, tinggi badan, suhu, prediksi. Kemudian, sebelum kita mencatat hal tersebut, tentu saja kita harus mengukur tinggi badan dan berat badan. Pasien kita arahkan ke tempat yang sudah disetiakan, tinggi badan dan berat badan. Tentunya tinggi badan, pasien harus melepas sepatu, jangan lupa penting sekali melepas sepatu atau melepas sandal. Kemudian pasien disuruh berdiri di atas timbang badan dan disuruh menempel ke dinding untuk kita ukur tinggi badannya berapa. Kita cadet berapa kilo timbangannya dan berapa tinggi, berapa sentimeter tingginya. Ini adalah kalibrator, kemudian ini adalah alat autospirometri, ini adalah pneumatograph. Dan di ujungnya terdapat mouthpiece, satu pasien, satu mouthpiece. Kemudian ini adalah penjepit hidung. Siapkan mouthpiece yang lain dan juga tisu. Pasang mouthpiece, masukkan pneumatographnya ke ujung dari kalibrator seperti ini. Kemudian kita tekan, tekan kalibrator. Kita lakukan pendorongan dari kalibrator, dibanding dua kali, mengikuti instruksi yang ada di alat. Tuhu pada ruangan ini adalah 27. Kita juga perlu mengenali alat masing-masing, bahwa alat itu yang penting pemeriksaan adalah FVC, SVC, FEV1, FEF2575, dan ada pemeriksaan satu lagi, MVV. Pada pemeriksaan kali ini, yang kita perlu periksa, cukup dua manuver, yaitu dengan slow dan force, dengan cara yang lambat dan cara paksa. Nanti akan ada keluar indikator tentang FEV1, FEF2575. Untuk pemeriksaan MVV, kita tidak lakukan. Kemudian setelah persiapan tersebut, kita lakukan persiapan kepada pasien, seperti yang sudah awal kita sebutkan, bahwa mengukur tinggi badan, lepas sepatu, kemudian berat badan. Pasien disarankan untuk melonggarkan ikat pinggang, kemudian diminta untuk ke kamar mandi bila ingin kencing, tidak boleh menahan kencing. Tanyakan tentang syarat faal paru sebelum pemeriksaan spirometri ini dilakukan. Pertama, apakah bapak merokok? Ya, atau tidak? Kemudian kapan terakhir merokok? Dipersyaratkan bahwa maksimal satu jam yang lalu pasien masih boleh merokok sebelum dilakukan spirometri. Kemudian apakah bapak minum alkohol? Kalau iya, kapan terakhir? Maksimal empat jam yang lalu yang masih diperbolehkan. Kapan latihan berat terakhir? Maksimal 30 menit yang lalu. Jadi pasien setelah datang dari pemeriksaan di ruang pemeriksaan spirometri ini tidak boleh langsung diperiksa. Tapi berikan waktu istirahat paling enggak 30 menit baru dilakukan pemeriksaan spirometri. Bapak apakah makan kenyang? Kapan terakhir makan? Disebutkan bahwa maksimal dua jam yang lalu. Jadi tidak boleh setelah makan langsung diperiksa. Karena itu akan mengganggu hasil pemeriksaan. Kemudian pasien mungkin menggunakan terapi inhalasi, inhaler, kita perlu tanya obat apa, kapan terakhir. Karena dipersyaratkan bahwa penggunaan sabah itu tidak boleh dari 6 jam, tidak boleh kurang dari 6 jam. Harus lebih dari itu. Kemudian laba lebih dari 12 jam. Kemudian lama 24 jam. Kopi maksimal 30 menit yang lalu. Jadi ini juga perlu diperhatikan. Kopi bukan inhaler tapi pasien minum kopi. Nah ini. Bapak masih pakai ikan tinggal? Masih loh. Oke, boleh dilongkarkan dulu Pak. Sudah makan Pak? Belum Pak. Oke, bagaimana ya Pak? Bapak ada? Bapak ingin kapan tadi? Sudah? Sudah, kamu bisa. Sudah ya? Oke. Bapak sudah tidak menggunakan fotobasan? Sudah. Kalau lewat semprot atau obat minum? Sudah. Enggak ada. Oke, makan terakhir dan lalu. Makan terakhir kemarin. Malam semuanya. Kemudian kita menjelaskan kepada pasien tentang prosedur. Jadi Bapak, nanti Bapak saya akan lakukan pemeriksaan spirometri ini. Bapak akan melakukan tes dan bernapas melalui alat ini. Napas melalui mulut. Hidungnya nanti ditutup. Baik dipencet dengan tangan. Atau menggunakan nose clip atau clip hidung. Ini alatnya ya Pak. Ini alatnya ya Pak. Bapak bisa lihat. Kemudian Bapak nanti bernapas, mengembuskan nafas dan menghirup melalui alat ini. Tidak boleh bocor. Jadi bibir harus mengatup dengan rapat alat ini. Mouth piece ini. Mouth piece ini tidak boleh bocor. Mouth piece ini khusus untuk Bapak. Ini baru. Tidak boleh bocor. Nanti Bapak memulainya harus tepat. Setelah hembusan, sekali hisap, sekali tiup. Jadi tidak boleh ada sekali menghisap tambahan atau meniup tambahan. Jadi sekali hisap, tarik nafas. Kemudian tiup sekali juga. Tidak boleh batuk. Selama pemeriksaan, Bapak harus maksimal, optimal dalam melakukan pemeriksaan spirometri ini. Nanti kita akan ulangi 3-4 kali. Tentu saja untuk kita mengetahui hasil yang paling baik. Kemudian kita akan memilih yang terbaik. Melalui mode sini. Bapak penapas mengikuti instruksi saya. Penapasnya hanya dua. Tarik nafas dan mengembuskan. Tarik nafas, mengembuskan. Kemudian nanti nanti hasil saya pinta Bapak untuk penapas dalam. Tarik nafas dalam. Sekali tarik nafas. Sampai maksimal, kemudian Bapak ngembuskan secara pelan-pelan. Sekali mengembuskan. Sampai habis. Kemudian setelah itu saya tuliskan untuk penapas biasa. Teknik yang pertama dengan penapas biasa. Yang kedua dengan tarik nafas paksa. Bapak ngembuskan dengan kuat. Penapas biasa. Kemudian tarik nafas dalam, Pak. Penapas. Kemudian Bapak saya minta mengembuskan dengan kuat. Seperti meniup lilin. Bayangkan meniup lilin. Atau meniup yang lain. Bapak embuskan dengan kuat. Sekali hembusan, Pak. Sekali hembusan. Saya nafas sekali, hembuskan sekali. Setelah itu Bapak ngembuskan seperti biasa. Yang penting Bapak mengikuti dosis saya. Dan yang penting kita beli pocah, Pak. Siapan kepada pasien. Kita lakukan persiapan pindakan. Yaitu kita perlu mengajarkan cara manuver. Ada dua manuver ya. Dokter, kita sebagai pemeriksa. Kita mempraktekkan di depan pasien. Kita menggunakan modus kita sendiri. Kita ambil. Kemudian kita pasang pada penemotograf. Kemudian kita tes. Kita sebutkan, Pak. Nanti ada dua manuver ya. Manuver yang pertama dengan nafas. Biasa, tanpa paksa. Untuk menilai kapasitas vital. Dan yang kedua dengan nafas paksa. Untuk menilai adanya sumbatan. Pertama, teknik untuk pernafasan biasa tanpa paksa. Cara pakai modbis. Ini modbis. Diletakkan di antara gigi. Boleh digigit. Kemudian lalu dikatuk erat dengan bibir. Tidak boleh bocor. Bibir harus rapat. Kita pantau bahwa bibir harus rapat. Alat modbis harus masuk sepenuhnya. Tidak boleh ada rongga. Tidak boleh ada kebocoran. Karena kita akan menilai volume paru yang sebenarnya. Kemudian pas kita memakai jepit hidung. Atau kita boleh menggunakan tangan untuk menutup hidung kita. Biar tidak bocor. Kemudian kita lakukan nafas seperti biasa. Tiga sampai empat kali. Itu tergantung dari alat spirometri. Apakah open circuit atau closed circuit. Ini contoh pada alat yang menggunakan closed circuit. Jadi pemeriksaan tidal volume. Dan semua manuver mulut kita atau pasien menjepit atau mengatup dari modbis selama pemeriksaan. Lanjut. Nomor empat. Lalu tarik nafas di dalam-dalamnya sampai maksimal. Tarik nafas. Kemudian hembuskan nafas pelan-pelan sampai habis semuanya. Nah, mengembusnya seperti itu Pak. Pelan saja. Kalau tarik nafas, nafas di dalamnya sekali hisap. Sampai maksimal. Sampai mentok. Kemudian hembuskan pelan-pelan saja. Sekali hembus. Tentu saja sekali hembus. Kemudian setelah hembus tidak boleh narik nafas lagi. Mendadak. Setelah-setelah habis, baru nafas biasa. Udah setelah. Saya bilang sudah selesai Pak. Bapak baru boleh melepas alat dan penjepit hidung. Tes ini akan saya ulangi minimal tiga kali sampai kita mendapatkan hasil yang paling baik. Saya akan pilih yang terbaik salah satunya untuk kita nilai hasil fungsi baru Bapak. Ada pertanyaan Pak untuk teknik yang pertama dengan nafas biasa itu? Oke, kalau tidak ada, saya anggap Bapak sudah paham. Kita masuk ke manufur kedua. Ini saya berikan contoh. Ini kita pasang di hidung. Dan dimasuk. Manufur yang kedua, nafas paksa saat mengembuskan untuk menilai kapasitas vital paksa dan volume ekspirasi paksa detik pertama. Caranya sama, bersama dengan yang pertama. Cara yang pertama itu menggunakan mouthpiece sama. Digigit dengan gigi lalu dikatupkan dengan bibir. Tidak boleh dibocor dan harus sapat. Dan pakai penjepit hidung sama. Kemudian nafas seperti biasa. Dengan teknik close circuit. Nah, nafas biasa. Sedot, 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 sedot. Lalu tarik nafas dalam-dalamnya sampai maksimal. Sedot. Sampai maksimal. Kemudian nembuskan dengan cepat, secepat-cepatnya dan sekuat-kuatnya. Ibarat meniup lilin. Atau Bapak boleh ibaratkan meniup kompor. Sampai habis. Sekali sedot, sekali hembus. Semakin cepat dan semakin kuat, semakin bagus. Oke, saya contohkan tarik nafas biasa. Tarik nafas. Hembuskan maksimal. Ingat sekali tarik nafas dan sekali hembuskan. Hembuskan minimal sampai 6 detik. Nanti saya akan beritahu apa-apa. Kalau sudah sampai 6 detik, kadang alat ini bisa membunyikan. Ada alarm tertentu. 6 detik. Nah, itu nanti bisa Bapak mulai berhenti. Atau saya akan bilang, Pak, sudah selesai. Oke, Pak. Bisa dipahami ya. Nah, yang perlukan Bapak ingat ini tidak boleh batu, Pak. Selama tarik nafas atau mengembuskan. Karena adanya batu itu akan mengganggu dari hasil. Tarik nafas dalam dilakukan setelah mengembuskan nafas biasa. Setelah selesai, mengembuskan. Kemudian nafas biasa. Saat mengembuskan nafas, setelah tarik nafas maksimal, Bapak tidak boleh berhenti mendadak. Atau tiba-tiba modusnya dilepas. Belum selesai bernafas, tiba-tiba Bapak cabut alatnya ini dari mulut Bapak. Modus atau tarik nafas lagi setelah habis sembusan nafasnya. Jadi, tiba-tiba Bapak mendadak berhenti. Atau modusnya dilepas. Atau tiba-tiba Bapak sedot lagi. Karena tidak kuat, tiba-tiba sedot lagi. Membus lagi. Tidak boleh. Jadi, sekali hisap, sekali membus. Kira-kira Bapak cukup jelas dengan penjelasan saya? Ya, seperti saya ajarkan ini. Jadi, saya sudah menjelaskan. Saya memberikan contoh kepada Bapak. Mari kita lakukan tes pada Bapak. Nanti sama, pemeriksaan ini saya akan ulangi 3-4 kali. Pilih yang terbaik dan itu akan kita lakukan untuk interpretasi hasil. Bapak cukup jelas? Tidak ada pertanyaan ya? Pemeriksaan ini perlukan sesama dari Bapak. Jadi, semakin Bapak operatif, semakin hasilnya semakin bagus. Oke, mari kita lakukan tes. Sebelum melakukan pemeriksaan pada pasien, kita perlu memasukkan data identitas pasien dahulu. Yang dimasukkan adalah data nama, kemudian nomor kamedis, usia pasien, jenis kelamin, tinggi badan, dan berat badan. Jika satu lagi data, dimasukkan apakah pasien merokok atau tidak merokok. Saat dilakukan pemeriksaan, kita perlu perhatikan bahwa kita memperhatikan pasien itu jangan melihat layar dari spirometri. Tapi kita amati pada pasien, teknik mengembusnya apakah betul, inspirasi-inspirasi, kemudian kita amati apakah ada kebocoran, kemudian apakah ada pasien ada usaha nafas, di luar nafas, inspirasi-inspirasi yang seharusnya mengikuti tindak instruksi kita. Kita perhatikan, durante melakukan pemeriksaan spirometri, melakukan 3-4 kali dengan hasil maksimal. spirometri, silahkan bawa paket, modifnya, berberi dulu dulu, jangan sampai bocor, yang perlu kita amati adalah tepi dari bibir, jangan sampai ada yang bocor. Ya, oke, silahkan bawa, tarik nafas biasa, siap, oke, saya pinjat start, oke, silahkan simulnya pak, tarik nafas biasa, tarik nafas biasa, siap-siap, tarik nafas dalam pak, tarik nafas dalam, hembuskan pelan-pelan, buang, keluarkan pelan-pelan, sampai maksimal, kemudian bapak tarik nafas biasa, ya, sampai maksimal terus, oke, ya, tarik nafas biasa, oke, ya, sudah, selesai pak, pasang, modifnya, tarik nafas biasa pak, 3 kali, tarik nafas biasa, tarik nafas lagi, ya, setelah menghembuskan, tarik nafas dalam, setelah, maksimal, hembuskan dengan cepat pak, terus, 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 sekali nafas, sekali nafas, sekali nafas, oke, terus, 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 oke, tarik nafas biasa, oke, ya, tarik nafas biasa, oke, mati, setelah paca tes, lepas modif, ya, bapak, saya akan berikan tisu, ya, jangan taruh modif ini di atas meja, kertas modif ini, bapak, boleh ambil dengan isu ini, kemudian bapak, bungkus, buang di tempat sampah, yang penting penemokatograf, penemotaknya ini tidak boleh dilempar, pak, diletakkan perlahan di atas meja, ya, ini karena ini alat insensitif dan sangat mahal, kemudian tanyakan kepada pasien yang bersamping yang mungkin di alami oleh pasien, misalkan batuk, pusing, rasanya kepala, keparing atau yang lain-lain, yang itu kira-kira akan mengganggu pasca pemeriksaan tes ini, ya, tes yang bagus akan memenuhi dua syarat, yaitu acceptable dan reproducible, ya, oke, setelah keluar, kita lakukan mungkin kita berikan print, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini salah satu contoh hasil yang dikeluarkan dari hasil cetak alat tersebut interpretasi hasil, kita yang perlu amati untuk meninterpretasi, yaitu kita lihat grafiknya dulu, kemudian kita lihat nilainya pada grafik dari hasil spirometri, kita bisa amati dua grafik, dua jenis grafik yaitu yang pertama grafik volume per waktu volume per waktu ini satuannya liter per detik dan grafik yang satu saja adalah flow per volume flow per volume ya, ini flow flow adalah pembagian dari volume per waktu dan volume ini liter ya, satu-satunya liter sama bentuk grafiknya tentu saja berbeda ya, tapi ini keduanya adalah dari satu manuver yang sama yaitu manuver paksa manuver paksa jadi force vital capacity akan menghasilkan grafik seperti ini kita bisa melihat ini grafik adalah grafik yang cukup bagus kita bisa melihat acceptable apa tidak bahwa grafik ini disebut acceptable apabila kita bisa lihat disini mulainya awalnya bagus ya, memulai sesuai dengan instruksi kemudian kita bisa melihat ada puncak ya, ada puncak kemudian waktu pasien ekspirasi kita bisa melihat ekspirasi huuh ini mengembuskan ada puncaknya ekspirasi kemudian sampai akhir ini grafiknya mulus ya, grafik yang mulus tidak ada artefak tidak ada batuk yang menunjukkan gambar batuk seperti seperti grafik artefak seperti itu kemudian tidak berhenti mendadak ya, tidak berhenti mendadak sampai akhir ya, sampai akhir nah, kemudian pasien ekspirasi tadi disini kita bisa melihat ada tiga garis ini menunjukkan manuver pertama manuver kedua dan manuver ketiga dan ketiganya ini grafiknya acceptable dapat diterima ya bentuk grafiknya bagus kemudian kita amati untuk reproducible apakah pembiasaan pertama manuver pertama kedua dan ketiga ini sama antara yang pertama kedua dan ketiga reproducible diulangi dengan hasil yang mendekati sama antara ketiga manuver tersebut nah, ini contoh pada pasien ini dilakukan tiga manuver kita dapatkan setelah memasukkan data kita perlu ingat bahwa nilai prediksi itu dipengaruhi oleh empat satu jenis kelamin kemudian suku dari dari seseorang yang diperiksa kemudian tinggi badan ya terus kemudian yang terakhir adalah usia ya miskelamin suku tinggi badan dan usia berat badan tidak berpengaruh nah, pada pasien ini kita dapatkan prediksi ya dari setelah kita masukkan empat faktor tadi kita lihat faktor prediksinya kita menggunakan referensi apa apakah penemobile 1992 ataukah yang lain setiap alat tentu saja berbeda ada yang bisa menunjukkan menampilkan referensi penemobile ada yang tidak ada ya atau menggunakan Thailand atau Cina atau India atau yang lain atau Amerika atau Eropa itu tentu saja berbeda kita lihat di sini bahwa FEV1 hasil prediksinya 2300 dan FEC 2500 selesai mililiter ya 1 mililiter dapatkan FEV1 per FEC 92% oke manuver pertama manuver kedua dan manuver ketiga manuver pertama dapatkan dengan asli 2000 dengan FEC 2300 nah ini presentasenya 86-92 dengan FEV1 per FEC 86 manuver yang kedua dapatkan 2100 dengan persen 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 dan FEC 2280 mililiter dengan prediksi 91,2% dengan FEV1 per FEC rasio 92% yang manuver ketiga 2050 dengan persen persen 89 dan FEC 2350 dengan persen prediksinya 94% dan FEV1 per FEC rasio 87% oke bagaimana interpretasi yang menurut Anda mana yang Anda pilih nilainya saja Anda pasti berpikir dan mengatakan bahwa ini hasilnya normal tidak ada obstruksi oke tidak ada obstruksi dan tidak ada tentu saja tidak ada restriksi oke mana yang Anda pilih dari yang ketiga ini ini adalah pengaruhi dari reproducibilitas dari masing-masing manuver oke oke itu saja dari saya semoga bermanfaat sukses untuk Anda sukses untuk Anda semuanya sukses untuk Anda semuanya dulu semuanya tanpa mula oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati